Omniputo ternyata telah menyatukan beragam rakyat. Saya menyaksikan peluru, pelajar, mahasiswa, petani, malayan, dan orang-orang yang tidak pernah melakukan aksi secara bersama-sama. Dan kita semua disatukan oleh keinginan butuh dari kekuasaan untuk merampas hak-hak rakyat. Kawan-kawan yang menyampaikan penghargaan, hormat saya kembali dalamnya untuk kabar-kawan yang telah menunjukkan persatuan pada hari ini. Tetapi tugas kita belum selesai, nasi sayang dari mereka yang belum bersama kita. Masih kita lihat pimpinan-pimpinan yang tidak mau melakukan penawasan secara serius. Nasih banyak orang-orang yang belum mengetahui tentang apa itu Omniputo selalu cipta kerja. Karena itu, kawan-kawan, persatuan pada hari ini hanya ada awal. Ini bukan akhir. Karena akhir dari persatuan ini adalah kekuasaan terjadi di tangan masyarakat. Yang kedua, saya mau mengabarkan kepada kawan-kawan semua. Saya sangat mendapatkan pasukan pengajuan dari seluruh Indonesia. Bahwa kekuatan kita sejujurnya lebih besar dari ini. Kemana mereka? Mereka dihentikan di kawasan industri. Mobil-mobil sewaan mereka diminta untuk bila melanjutkan. Mahasiswa-mahasiswa disabut kehasiswanya. Pelajar diindifikasi. Baik melalui dikasih pendidikan. Baik melalui orang tua. Baik melalui dosen, guru. Kekuatan rakyat yang rakyat telah bangkit. Berarti kekuasaan menggunakan koru kekuatannya untuk menahan kekuatan itu. Apakah kita akan kawasan-kawasan? Alapannya kita akan karah kawan-kawan. Yang terakhir yang mau saya ngapakan. Apa yang bisa kita lakukan? Sejarah dunia mengajarkan. Juga sejarah Indonesia mengajarkan. Hal-hal yang besar terlalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil adalah seperti yang kawan-kawan rambutan sekarang. Mengabarkan warah hati melalui rakyat dengan handphone kawan-kawan. Jaga kawan-kawan kalian dengan handphone. Setiap intimidasi yang dilakukan aparat, videokan. Setiap pencerasan yang dilakukan aparat, videokan. Dan sebarang. Hanya dengan itulah kita bisa menjaga bersama kawan. Hanya dengan itulah kita bisa mengatakan angkara kursa penguasa Indonesia kepada seluruh dunia dan seluruh kelasan sosial. Akhirnya. Terakhir, yang mau saya sampaikan, terima kasih banyak kawan-kawan semua, kehadiran kawan-kawan, Orasi kawan-kawan, sungguh-sungguh mengerakkan kita semua untuk percaya bahwa perubahan Indonesia bisa berjadi. Bahwa perbatuan rakyat bisa berjadi. Dan Indonesia bisa dipikirkan oleh rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan hanya untuk kepentingan dan perjalanan rakyat. Terima kasih telah menonton!